Pemirsa pemerintah Kabupaten Badung tahun 2023 ini mendapat sebanyak 46.678.520.000 rupiah dana desa dari pemerintah pusat. Pencairan dana desa itu masih berproses. Dana desa yang diberikan itu dialokasikan untuk 46 desa dengan rincian alokasi dasar total 32.245.026.000 rupiah, alokasi formula total 12.763.374.000 rupiah, dan dana alokasi kinerja 1.670.120.000 rupiah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di PMD Badung, Komang Budiargawa menerangkan pemberian dana desa juga proporsional sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 201 garis miring PMK.07 garis miring 2022 tentang pengelolaan dana desa. Estimasi per desa mendapat dana desa antara 700 juta hingga 1,2 miliar rupiah lebih. Menurutnya, sesuai PMK 201 garis miring PMK.07 garis miring 2022 tentang pengelolaan dana desa, yakni formula pengalokasian dana desa dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula. Alokasi dasar diberikan dengan porsi sebesar 65% dari anggaran dana desa. Alokasi dasar dibagikan kepada setiap desa berdasarkan klaster desa. Klaster desa dibagi menjadi 7 klaster berdasarkan jumlah penduduk. Kemudian alokasi afirmasi diberikan dengan porsi sebesar 1% dari anggaran dana desa. Alokasi afirmasi dibagikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak. Alokasi kinerja diberikan dengan porsi sebesar 4% dari anggaran dana desa dan dibagikan kepada desa dengan kinerja terbaik. Alokasi formula dibagikan berdasarkan indikator, yakni jumlah penduduk dengan bobot 10%, angka kemiskinan desa dengan bobot 40%, luas wilayah desa dengan bobot 10%, dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40%. Parwate Balipos Terima kasih.